Pemirsa seorang ibu mendedikasikan hidupnya mengurus 130 anak kurang mampu di rumahnya di kampung Cibungur, Desa Batu Jajar Timur, Kejabatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kehilangan orang yang dicintainya pada tahun 2012 membuat hatinya tergerak untuk menampung anak-anak yang berlatar belakang keterbatasan ekonomi agar tetap bisa melanjutkan sekolah. Imas Masito bukanlah siapa-siapa, ia hanya seorang ibu rumah tangga yang hidup seperti orang kebanyakan. Namun perempuan asal kampung Cibungur, Desa Batu Jajar Timur, Kejabatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat itu rela mendedikasikan hidupnya untuk mengurus serta membesarkan anak kurang mampu di sekitar kediamannya hanya dari menjual keset dan makanan ringan. Dalam keterbatasan, Ima sempat berpikir untuk membubarkan panti asuhannya karena biaya yang sangat besar. Tapi besarnya rasa cinta dan kepeduliannya kepada anak-anak membuatnya tetap bertahan meski masalah biaya bertubi-tubi dihadapinya. Bukan hanya soal biaya, cobaan juga datang dari tetangga yang sering mencibirnya. Bahkan ada yang menganggap Ima sudah gila karena rela mengurus ratusan anak di saat dirinya juga serba kekurangan materi. Tapi cibiran itu justru menjadi cambuk baginya untuk terus berjuang mempertahankan panti miliknya. Ima memiliki anak asuh sebanyak 130 orang, sedangkan yang aktif sekarang hanya 20 orang anak. Semakin uang dari spesial sedikit-sedikit saya kumpulin, setelah terkumpul, baru saya bagiin ke anak-anak. Anak-anak kira-kira butuh apa untuk sekolah atau untuk apa, saya bagiin. Sampai akhirnya setiap waktu itu merupakan perjuangan yang berat bagi saya karena saya orang bodoh, bukan orang yang misalnya sekolah cuma lulusan SMA. Bermula hanya 7 orang anak, kini Ima sudah memiliki 100 anak kurang mampu dan semuanya sangat dekat dengan dirinya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV